Tribun Aros Kaifat Raffi Mubarok Pedaki asal Jakarta dilaporkan jatuh di tebing saat medaki Gunung Rinjani. Diketahui setelah 9 hari pencarian terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024, pedaki asal Jakarta Kaifat Raffi Mubarok akhirnya ditemukan tim evakuasi, yakni korban ditemukan terjatuh ke dalam jurang dengan kondisi diperkirakan meninggal dunia. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Lombok. Ahmad Wawan Sugandika silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik Rekan Adila di studio, selamat siang saya ucapkan bagi tribuner sekalian dimanapun berada. Seperti yang disampaikan, benar bahwasannya setelah 9 hari pencarian Adila, terhitung dari tanggal 30 Agustus 2024 lalu, pendaki asal Jakarta, yakni Kaifat Raffi Mubarok akhirnya ditemukan tim evakuasi gabungan yang terdiri dari TNGR, Basarnas, kemudian kepolisian dan juga TNI. Nah korban ditemukan terjatuh ke dalam jurang dengan kondisi diperkirakan untuk sementara meninggal dunia. Hal ini juga dibenarkan pula oleh kasih Humas Polis Lombok Timur, itu Nicholas Osman, setelah dikonfirmasi tribunerlombok.com. Korban ditemukan setelah tim evakuasi melakukan pencarian Adila, dengan menyisir titik awal korban diperkirakan terjatuh, menggunakan drone untuk mencari keberadaan korban. Begitu juga di mana proses pencarian panjang telah dilakukan, di mana tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TRGR Sembalun, kemudian TNI, Polri, di hari pertama dari hari Selasa tanggal 1 Oktober, sampai dengan hari ketujuh begitu, hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, tetap menyasar titik jatuh dari korban sendiri. Hingga sekira pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah begitu, genap di hari ke-9, korban ditemukan di kedalaman begitu, sekira 350 meter dari titik perkiraan jatuhnya korban. Saat ini tim masih menunggu personil untuk turun, dan mengangkut korban untuk segera dievakuasi begitu. Kehepat sendiri jatuh saat perjalanan ke puncak dari pelawangan Sembalun, ke tebing sedalam 350 meter sekiranya begitu. Dengan kejadian itu adalah setidaknya ada 31 tim evakuasi gabungan yang diterjunkan untuk mencari dan melakukan evakuasi terhadap korban. Di antaranya ada 22 orang SAR, unit Lombok Timur begitu, kemudian EMHC TNI tujuh orang, kemudian TNGR dua orang, dan juga personil dari kepolisian setempat begitu. Dengan kejadian tersebut adalah menambah catatan pendaki terjatuh di Gunung Rinjani selama bulan Agustus sampai dengan September 2024 ini, setidaknya adalah ada tiga kejadian pendaki terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Nah, kejadian pertama adalah dapat saya informasikan bahwa terjadi pada tanggal 30 Agustus 2024, di mana WNA atau warga negara asing asal Rusia, Mardovina Alexandra yang berumur 44 tahun itu terjatuh. WNA Rusia ini ditemukan dalam keadaan selamat, namun mengalami patah tulang setelah diketahui nekat pendaki melewati jalur ilegal. Kejadian berikutnya adalah terjadi pada tanggal 15 September 2024, di mana seorang warga negara asing lagi, asal Malaysia, Muhammad Hafizi, yang jatuh saat melintas naik ke arah pos 2, jalur pendakian Sembalun, di lokasi sebelum jembatan begitu. Korban saat itu terpleset jatuh ke arah tebing pada saat menghindari porter yang sedang melintas naik ke jalur yang sama. Korban pada hari yang sama juga dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Ya, ini terbaru. Kemudian pendaki asal Jakarta, Khaipatropim Barok, yang jatuh di tebing sekira 350 meter, telah dilakukan pencarian selama 9 hari, korban akhirnya berhasil ditemukan dan saat ini sedang dalam proses evakuasi penangkatan. Korban diperkirakan meninggal dunia adalah. Dengan rentetan kejadian tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR Yerman, berharap bisa menjadi pembelajaran bagi para pendaki untuk mengikuti prosedur, sehingga tidak terjadi hal serupa yang justru dapat membunuhkan pendaki itu sendiri. Dari beberapa insiden yang terjadi ini, mengingatkan kita, aturan dibuat untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk keselamatan jiwa. Mungkin begitu adalah laporan singkat saya. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silakan bertugas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.